Apakah anak anda ketika SMS mulai susah dibaca gitu kan? Apakah anak anda suka muncul di acara pagi dengan berjoget-joget tanpa ekspresi? Apakah anak anda ketika ada acara stand-up komedi pertanyaannya selalu sama? Ada kak Radit gak kakak? Tidak salah lagi anak anda sudah terlanjur alay Hubungi kami suhu alay mengembalikan anak alay ke jalan yang benar Taglinenya cemungut eh ya Saya Lukman Behaki selamat malam Luar biasa sekali ya Lukman Behaki Kalau gue bukan alay dong jelas Yang berikutnya Ernest ya Cemungut kakak Silahkan Ernest prakasa Nyeritain soal anak ya Anak gue Tuhan sedikit dari anaknya Lukman Namanya Sky umurnya 2 tahun 3 bulan Ini gue tato disini nama dia Sky Dan gara-gara nato nama anak ini ya nama anak gue Sky ini Gue jadi kepikiran gitu Pantes kan kalau anak perempuan tuh biasa dikasih nama bagus-bagus ya Juliana gitu kan Cleopatra gitu Karena supaya kalau ditato itu bagus temen-temen ya Kan gak bagus juga misalnya lo ke pantai buka baju Badan lo seterak begitu dilihat tato-nya Rodiatun gitu kan Kurang enak ya Kurang pas gitu Lo biker ya kan pake lengan buntung pake Harley Disini ada tato nama anak lo Marfuah gitu kan kayaknya Gimana gitu ya Nama anak gue Sky tapi sama tetangga-tetangga gue agak sulit disebut ya Ada yang manggil Sky Ada yang manggil Seke Satu sore gue lagi jalan sama dia ada ibu-ibu Eh Dek Sekar mau kemana Iya itu anak gue ya Istri gue Satu Perempuan kebetulan Terus Ya istri dimana-mana perempuan sama ya Selalu memikirkan masalah pakaian biasanya Itu yang paling dijadikan concern adalah pakaian gitu Kalau gue mau pergi sama dia Dia di depan lemari Gue udah rapi gitu udah dandan ya kan Mau kondangan dia masih di depan lemari Terus gue bilang sayang ayo kita terlambat Terus dia bilang aku udah gak punya baju Coy-coye suka gitu ya Aku udah gak punya baju Gue bilang gue ambil lemari gue Sayang ini bukan taplak kan Keren ya so keren ya Padahal pojok tuh aja Ini baju kan banyak gitu Tapi ya gitu ya udah akhirnya kita ke ITC beli baju Dan gue herannya kalau di ITC itu Lo kalau ke ITC perhatiin deh Kalau lo mau beli baju Pasti tokonya yang jaga tokonya bilangnya gini Boleh kakak ya kan ya Boleh kakak Ya boleh lo jualan gitu Masa lo lewat tempat tokonya Gak boleh kakak apaan lo kakak Gak boleh kakak Ya boleh lah lo dagang ya kan Aneh banget sih Keluarga besar gue Cina Ya iyalah ya Walaupun tampang gue bule banget ya Tapi keluarga besar gue Cina Kalau kondangan tuh gue suka bingung Kalau lo kondangan ke nikahan orang Cina Jangan kaget ya kalau nanti saat lo ngisi buku tamu Terus lo ngasih angpau Angpau lo dikasih nomor Iya kan Ini yang sipit-sipit pasti tau nih Pulang ekskating dari TA ya Itu angpau yang dikasih nomor Jadi nanti bisa ketahuan Oh misalnya Ernest buku tamu nomor 17 Oh keliatan Nanti angpau dikasih nomor 17 Ketahuan gue ngasihnya berapa Kenapa harus kayak gitu ya Gue kurang setuju sama tradisi itu Gue bingung itu tujuannya buat apa gitu Apakah si ketua panitianya lagi jagain resepsi Terus panggil asistennya Weh sini Nol liat tau nomor 11 tuh Angpau nya 7500 tuh Ngantri babi guling udah dua kali dia tuh Apa gitu Atau misalnya ada anak kecil lari-larian gitu kan Woh lari-lari bikin rusuk Terus dia panggil lagi asistennya Eh ini anak siapa sih ini lari-larian Terus asistennya Kok ini anak yang angpau nomor 21 500 ribu Ini anak siapa lari-larian Jagain terjatuh kasihan Eh aneh-aneh aja Nyokap gue punya toko Dan nyokap gue Ih gila nyokap gue kalo ngitung duit cepet banget Bu-bu-bu gitu ya Kalo ngitung duit tuh Lima jari asli Itu makanya gue kemarin pas gue lagi ke ATM Terus ATM kan selain ngambil ada setor tunai ya Setor tunai tuh ajaib menurut gue Lo masukin duit Pluk gitu Terus dihitung sama dia Terut pas gitu Gue curiga dalemnya dan cinci itu gak lo Iya kan Kalo lo gak percaya lo coba masukin duit lecek satu gitu Ntar dia keluar Woy yang bener dong lo Saya Ernest Prakasa Terima kasih Ernest Prakasa Anget gak kursinya gue dudukin tadi Itu ya tadi ya Yang ngomongin keluarga ya Keluarga sendiri dijadiin bahan obrolan tuh Ya saya cari duit susah memang Kita kembali lagi dalam segmen berikutnya Masih dalam stand up comedy battle of comics Setelah pesan-pesan berikut Nah tapi pasalnya bedanya adalah Alahnya kayak gitu dibayar Nah clubbers Kayak gitu keluar duit banyak banget Terima kasih Terima kasih.